Khamis ini, Stadion Utama Gilorabung Karno akan menjadi saksi pertarungan sengit antara timnas Indonesia dan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di bawah pimpinan wasit Australia, Saun Evans, Indonesia berharap menjaga momentum positif setelah performa gemilang di ajang Asia U23. Shin Taeyong telah menyiapkan tiga pemain kunci untuk menghadapi Irak, sementara tekanan kemenangan semakin menguat. Inilah momen krusial bagi tim Garuda untuk mengejar impian Piala Dunia. Next, kita lanjut. Wasit asal Australia, Saun Evans, dipercaya memimpin laga timnas Indonesia vs Irak di matchday kelima Group F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang dilangsungkan di Stadion Utama Gilora Bung Karno, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Saun Evans pernah beberapa kali mengeluarkan keputusan yang menguntungkan skuad asuhan Shin Taeyong. Momen itu terjadi di perempat final Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 vs Korea Selatan U23. Pertama, ia menganulir gol cepat Korea Selatan U23 yang dicetak Likang He di menit ke-8. Babak kedua, Saun Evans memberi kartu merah kepada penyerang timnas Korea Selatan U23, Liang Jun. Ia dinilai telah menginjak kaki back timnas Indonesia U23, Justin Hubner. Di akhir babak kedua, Saun Evans memberi kartu merah kepada pelatih timnas Korea Selatan U23, Wang San Hong, karena melakukan protes keras. Terakhir, Saun Evans meminta Justin Hubner mengeksekusi ulang penalti di adu tos-tosan. Setelah berkomunikasi dengan sang asisten dan keputusannya, penalti Justin Hubner harus diulang. Penyebabnya karena kaki keeper bat, Jong Boom melewati garis gawang saat menepis sepakan Justin Hubner. Pelatih timnas Indonesia, Sinta Aeyong, telah memilih 23 pemain untuk Laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak di SUGBK, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dari 23 pemain tersebut, ada 3 pemain yang diharapkan menjadi kunci permainan Indonesia melawan Irak. 1. Ragnar Oratmangon Sinta Aeyong masih mencoba posisi Ragnar Oratmangon sebagai penyerang tengah saat uji coba melawan Tanzania, tetapi kurang efektif. Oratmangon lebih produktif sebagai penyerang sayap seperti saat debutnya melawan Vietnam, di mana ia mencetak 1 gol dan beberapa kali menciptakan peluang dari sisi sayap. 2. Nathan Chu Aon Persaingan ketat di posisi full bench dan wing bench kiri timnas Indonesia membuat Sinta Aeyong mencoba Nathan Chu Aon sebagai gelandang bertahan. Hasilnya memuaskan Nathan Chu mampu menjaga keseimbangan tim dalam bertahan dan menyerang. Pemain Swan City City ini sering menjadi pusat permainan dan andal sebagai eksekutor bola mati bersama Tom Hayek. 3. Ivar Jenner Sebagai gelandang bertahan, Ivar Jenner berperan sentral. Pemain Jong Utrecht ini memutus serangan lawan dan menjadi penghubung antarlini dengan umpan akurat yang menciptakan peluang. Sejak debutnya pada Mei 2023, Jenner telah mencatat 8 caps dan 615 menit bermain serta 1 assist. Tekad menyapu bersih kemenangan jelas tidak mudah di atas kertas, namun kan tim asuhan Sinta Aeyong punya peluang besar untuk menang lawan Filipina. Meski begitu, kemenangan atas Irak akan membuat tekanan di pundak Marcelino dan kawan-kawan bakal sedikit terangkat. 3. Ivar Jenner